Masuk pemerintah Nabi. Apabila anak laki-laki itu tahu mana yang kanan, mana yang kiri, tangan kanannya atau tangan kirinya, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kiri, bisa makan sendiri, bisa menjiri, bisa manis sendiri. Artinya dia sudah samis. Kalau seorang anak laki-laki, anak laki-laki. Kalau seorang anak itu sudah samis, berarti sudah saatnya untuk diperintahkan untuk sholat. Anak itu bisa samis itu berapa ya, tergantung anaknya. Anaknya itu berapa, nanti bisa samis. Berarti kalau kita disuruh merintahkan anak itu sholat ketika dia sudah samis, berarti sebelumnya harus dia jari baca Quran. Ngajari Qurannya itu mestinya sebelum dia samis. Ketika dia masih kecil, masih paut atau teka, sudah dia jari untuk baca Quran. Jadi ketika dia sudah samis, sudah bisa baca Alhamdulillah, bisa bacaan bacaan sholat dan sebagainya. Karena itu, dalam ilmu usul fitih, diterangkan, bahasanya orang itu punya namanya dua keahlian. Yang pertama namanya ahliya tuladha, yang kedua namanya ahliya tuladha. Apa bedanya ahliya tuladha itu artinya keahlian di mana ibadah dia itu bisa dianggap sah oleh para ulama, oleh adama. Jadi anak yang sudah tamis, sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mati, mana yang tidak. Dia sudah tamis, meskipun belum balik, belum punya kewajiban untuk mengerjakan sholat, tapi ketika dia sholat, sholat jamaah, sholat tardu, ketika dia puasa Ramadan, dan memenuhi syarat dan lukunnya, maka ibadahnya dia kepesah. Karena dia sudah punya namanya ahliya tuladha. Demikian pula, apabila ada orang, meskipun sudah besar, umurnya sudah balik, tapi idiot, bolo on, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, itu berarti kan idiot. Maka dia namanya tidak punya namanya ahliya tuladha. Dia tidak wasip orang gila, orang yang mentalnya terbelakang. Maka tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, karena dia tidak punya namanya ahliya tuladha. Ada keahlian yang kedua namanya ahliya tuladha. Di mana orang itu sudah wasip mengerjakan ibadah. Jadi, tandanya apa? Tandanya adalah kalau gila-gila kebelek. Seseorang itu kalau gila-gila kebelek, berarti sudah punya namanya ahliya tuladha. Wujud keahlian untuk mengerjakan ibadah. Bidahnya apa dengan ahliya tuladha tadi? Kalau ahliya tuladha itu keahlian di mana ibadahnya dia berpesah, meskipun kadang tidak wajib bagi dia. Anak sin, tidak tamis, tidak wajib sholat, tidak wajib kuasa. Tapi kemudian dia kuasa dengan sholat, ibadahnya dia berpesah. Tapi sebetulnya dia belum wajib untuk ibadah. Tapi kalau ahliya tuladha wujud, dia sudah belek. Berarti wajib sholat, wajib puasa, tidak sholat, tidak puasa. Wajib mengkodok, susah dia. Karena sudah punya namanya ahliya tuladha wujud. Tapi kalau ahliya tuladha wujud, apa adanya tidak ada, meskipun dia sudah belek, dia tidak wajib. Orang gila, itu kan tidak punya ahliya tuladha. Maka meskipun dia sudah belek, dia tidak wajib. Ada ulama mengatakan, berdasarkan hadis ini, kita tidak boleh memukul anak sebelum jadu balik. Jadi kita boleh merintahkan anak untuk sholat, puasa, ngaji, tapi tidak boleh mukul. Kenapa? Karena ini cuma diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk memukul anak sebab sholat. Kenapa kita justru melatih anak sholat, masih penuh usia yang masih kecil, masih belum balik, ya cuma terbiasa. Nanti sehingga tidak menggembangkan sholat.